jumpernya hanya ditambah timah saja dan digabung antara timah 11 bawah dan atas dan kita langsung coba guys untuk indikator ini setelah kita jumper apakah sudah membaca indikator persentase tersebut indikator seperti ini lumayan cakep guys jadi sudah full baterainya dan kita akan ya jadi ini baterai sudah 25% ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hari PLTS ya di depannya sudah ada indikator baterai 18650 yaitu ada ketentuannya dengan sistem 1s 2s 3s dan seterusnya sampai 8s Oke jadi untuk cara pasangnya dia ada seperti ini untuk tampilan di depan dan belakangnya dan juga ada seperti ini ya dia posisi baterai ya yang atas dengan sistem 1s yaitu 3,7 volt dia hanya satu baterai dan yang dibawah sistem 3s jadi tiga baterai ya pemasangannya seperti di gambar tentunya dibaliknya kita harus ada yang bypass ya atau di solder jadi untuk lebih jelas nanti kita akan uraikan di video ini ya jadi untuk spesifikasinya ya Hai di indikator ini yang untuk 1s1 strip itu 25% dengan kapasitas 3,2 volt 50% 35 volt 3,5 volt ya dan 75% 3,7 dan 100% 3,8 volt begitu seterusnya sampai 2s 3s 4s dan 8s jadi bar 1 bar nya 25% 2 bar 50% 3 bar 75% dan 100% ya bagaimana cara memasangnya ya menjumpernya kita akan bahas hari ini Oke guys jadi alatnya sudah ada di depan ya seperti ini kecil kita akan lihat ya jadi hanya indikator untuk baterai litium atau 18650 ya dia bergambar baterai dengan ada strip atau garis-garis ya dia akan menyala jadi ada 1234 strip ya yang tadi dijelaskan satu strip kapasitas 25% 50% 35% dan 100% jadi seperti ini dan dibaliknya juga seperti ini ya bagaimana kita akan pasangnya dengan sistem 1s kita akan langsung solder dan kita akan bypass di bagian mananya yang harus kita solder oke guys jadi dibaliknya sudah terlihat ya untuk yang kita harus solder bypass atau jumper ya jadi di bagian sini guys ada tertulis 1s ya S1 S2 sampai dengan S8 Nah jadi kalau kita mengikinkan baterai sistem 1s berarti timah yang disini harus kita gabung dan jika yang 2s timah sini kita gabung begitu seterusnya ya jika kita ingin memakai indikator ini dengan sistem 3s kita jumper timah ini ya kita langsung gabung saja ya dan seterusnya jadi kita tinggal pilih mau memakai yang sistem berapa S oke sekarang ya kita akan pasangnya dengan sistem 1s ya kita akan gabung dan sebelum kita solder kita pastikan dulu ya kabel positif di sebelah sini ini guys ada tanda minus dan plus ya jadi plus minus pastikan jangan terbalik untuk kutubnya langsung kita solder ya untuk plus minusnya dan kita coba sebelum kita gabung bagian jumper sebelah sini jadi bagaimana efek nyalanya sebelum di jumper ya plus minus langsung kita solder guys untuk minusnya dulu oke dan plus ya sudah tersolder ya dan kita tes ya untuk eh dengan baterai litium ya jadi untuk plus minus sudah tersambung kita belum connect di bypass ini guys apa yang ditampilkan kita akan lihat jadi lampunya seperti apa ya dia punya indikator sebelum kita pasang dia punya bypassnya oke guys kita tes ya jadi bypass 1s nya belum kita jumper dan kita uji coba apa menyalanya seperti apa ya ternyata hanya seperti ini guys menyalanya jadi belum kita gabungkan di bagian balik sini ya oke langsung kita jumper ya untuk 1s nya indikatornya apa sudah terbaca atau belum ya jadi kita akan gabung guys untuk jumpernya di bagian S1 ya jadi 1s 1 baterai ya kita pakai untuk keperluan indikator ini jadi solderan ini kita akan gabung langsung langsung kita solder dan kita jumper guys ya jadi seperti ini ya sudah tergabung ya jadi menjumpernya hanya ditambah timah saja dan digabung antara timah 11 bawah dan atas dan kita langsung coba guys untuk indikator ini setelah kita jumper apakah sudah membaca indikator persentase tersebut oke langsung kita tes dengan 1 baterai ya ternyata sudah terbaca ya guys jadi baterai terbaca di angka 100% ya jadi full ya seperti ini dan kita ambil contoh lagi baterai lain apakah full juga atau tidak ya jadi kalau posisi gelap ya indikator seperti ini Hai lumayan cakep guys Hai jadi sudah full baterainya dan kita akan tes baterai yang sudah 25% ya jadi baterai yang sudah 25% kita tes Hai nyalanya indikator seperti apa berapa strip Hai ya jadi ini baterai pemasangan indikatornya seperti ini dan kita akan tes lagi baterai yang satunya berapa persen Oh ya Nah ini dua strip ya berarti 50% Hai jadi terbaca 50% ya voltasenya hanya setengahnya seperti ini Hai seperti ini nyalanya jika dia 100% menyalanya dia full kita tes uji coba lagi baterai yang full ya nyalanya full ya seperti ini Hai ya jadi seperti ini guys Hai ya jadi sharing atau berbaginya ya sampai disini semoga bermanfaat untuk semua semua yaitu baterai level indikator untuk 18650 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hija hai 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 Terima kasih telah menonton!